Tunggu, what's the whole segment called? Drip deep. Came to drippin' Drip deep. Okay. Hello. Halo. Ayuh, kaya tidiget. Gimana kamu? Aku tuh sangat horor. Sangat horor loh. Masuk. MBS Deep Sash Zoom University ini The Deep... The Deep... The Deep Down Close, gitu Eh, ya ampun Jadi, how's Met Gala this year? I saw you picture, kan, kemarin? Ya, 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 I saw it Ya, nanti kalo bisa lo taro di screen ini, boleh taro Tapi nanti... Jadi, Eto itu, dulu temen gue Kita kenalan di LA Karena dia main sama Aksa Nah, manusia ini pernah bilang ke saya Bahwa kita pernah bertemu sekali di Indonesia Di Jakarta, tapi saya lupa Saya tidak ingat sama sekali Saya tidak ingat sama saya Gue gak ingat sampe kita, gue liat ada foto kita Tapi kita were in one frame Tapi kita kayak... Nah, lalu, akhirnya kita bertemu di Hebae Bae Cafe, di Habibi Cafe Hah? Bukan di Santa Monica dulu, ya? Itu dulu atau... Oh, itu dulu ya? Sama dulu Oh, gue bertemu dia Kita ketemu di Cipotle, ya? Iya Nah, lo bawa tas Shopping LD gede banget Dari nyokap For your mom Iya, kan? Punya your mom, ya? Iya, itu Akhirnya kita berjalan-jalan di Sense Nonica Terus... Menjak itu, kita... Sedikit... Belum terlalu dekat-dekat Tapi... Tiba-tiba gue dapat dari TMZ Star World Sama Entertainment Email gue Katanya... Eh... Katanya... Katanya... Ke SD gue kayak... Gila... Untung banget kan gue Ada kontak dia nih Untung... Karena kan biasanya gue ke manager gitu-gitu dulu Kalo menyerin orang Terus... Berbicara Kayak... Eh... Kok pindah ke SD? Eh, gue pindah Kayak gitu Akhirnya kita berbincang-bincang Kita jadi makin... So tight! So tight! Ya karena gue... Tukesannya gue kayak... Oh tinggal mana sih? Gitu kan Hmm... Gue kayak gue udah ke dalam wangsa di situ Terus ketemu dia Wah... Lumayan... Gitu Hmm... Luxury Isi itu salah satu orang yang sempet ber... Bukan sempet sih Mungkin dia... Menginspirasikan... Saya untuk... Jangan jadi bohong Harus workout Boleh... Boleh... Tapi kayak... To a certain... Jangan sampai yang kebagian lu gak sehat Tapi dia kayak... Eh... Eh kok... Itu olahraga dong Kayak gitu Mungkin dia ngomongnya seperti itu Tapi dia kayak... Memotivasikan saya... Untuk... Hey... Bangun... Ayo! Olahraga yuk! Lucunya... Kita gak perjanjian olahraga dulu Terus tiba-tiba selalu ketemu di gym Yang lebih lucunya lagi... Kita tinggal di apartemen yang sama Tapi tidak pernah berbicara Tiba-tiba... Tiba-tiba ketemu aja Tiba-tiba bertemu di gym Bertemu di gym Selalu di gym Gitu kan Terus gue lagi lari... Dia lagi lari sama roommate dia Tapi kalo di gym juga... Begit seram ya Dia sangat amat... Wuh... Gitu... Wuh... Gitu... Robot kan? Mhmm... Habis itu... Malah kita jadi lebih sering deketnya... Itu ya Shay... Apa namanya? Lebih... I forgot when... Tapi kayak... There was a time yang kita kayak... Lebih... Gym... I think gym brought us even closer Gitu... Benar-benar... Mulai dari gym... Terus makan... Makan... SD... Tengah... Tengah... Oke... Jadi... Eh... Pake baju! Ada di sini ya? Nanti... Hmm... Hmm... Gue pake... Pake Marni... Eh... Sebelum gue pake Witton, sorry... Ini yang kita berdua... Terus ini ada yang... Ada Kalisha juga... Yang gue... Itu lo kali ga ada lagi pergi... Lagi toilet... Biasa... Benar... Mhmm... Terus... Terus... Oh my god... Do you have anything to drink? Gila... Ah... You're fasting... It's crazy... Ramadan... I'm here... Aku tuh suka... Lupa deh... Hmm... So gimana-gimana? How's... Carantine live for you? Aduh... Seru banget ya... Cuma ini meeting... More album to make... Banyak-banyak sih... Ha-ha... More albums to make... Ya gitu-gitu aja sih... Saya ngomong sama tembok... Kan lo udah tau dia lah gimana... Oh... Tembok yang kanan apa nih? Siapa namanya? Ini Joseph sama Kevin... Joseph sama Kevin... Hmm... Hmm... Jadi itu... One of your ways to... Me lah... Oke... Panggil asisten... Suruh ganti baju untuk interview... Oh ya... Ya udah... Hmm... Terus-terus? Ya... Gimana sih menurut kakak nih... Kayak... Covid dan... Hmm... Ini nih... Acara-acara ini... Acara... Covid Party ini tuh... Untuk kakak gimana? Lu sebenernya dari dulu tuh udah... Lessernya apa gitu menurut kakak? Ada message to lesson gitu gak? Gue selain sangat amat... Slack sama si anak-anak angkatan Covid-19... Itu sebenernya juga... Gimana ya? Ya... There's so many things that I learned ya... Semenjak... Covid-19 ini... Sedikit... Sedikit hijau... Sedikit neon... Tapi gak apa-apa... It's a case... Iya... Yang penting... Happy at home... Yang penting happy ya... Jadi... This is one of your routines ya... Tetap... Bener... Aku suka banget dress up di rumah... For no reason... Tetap dress up ya... Hmm... Very important... Bener... Jadi kita... Halu aja ya... Bener... Aku the lesson I learned apa ya... Bahwa yang kayak aku bilang itu sih... Bahwa kita tuh bisa menyelamatkan dunia ini hanya dengan tidur... Ini first time loh... Bagi gue itu sangat amat... Wah... Sangat... Mind-blowing banget... Untuk kita bisa menyelamatkan hidup... Untuk... Di rumah aja ya... Kapan lagi gak sih? Kapan... Kapan lagi? Eh... Once in lockdown banget... Gitu loh... Terus... Ada positive message gak untuk kakak dari... Being... At home doang sekarang? Hmm... Gimana ya... Kalo positive bagi saya sih... Saya jatuhnya... Gara-gara... Mungkin gara-gara... Ini kan saya... Semua ini kan masih didukung dengan orang tua... Dari makanan... Bajut... Terima kasih... Jadi... Saya sangat amat... I know my privilege... Ehm... Dan gue sangat amat... Wish you her... Dan... Wish you my house... Cuman ke Allah... Beyonce... Kanisus Ganseng... Semuanya... Tapi... So... It's been positive for me regardless... Karena kan gue... Ceritanya itu... Emang... It's not that hard... If you really think about it... Kayak gitu lah... Cuman gue... I miss the gym... I miss everything... Tapi... It's not as... It's not as crazy... You know... Karena ya... Gue masih ada tempat tinggal... Cuman gue mikirnya... Kalo... Untuk para pekerja-pekerja medias... Untuk para pekerja-pekerja segala macem... Itu pasti... Susah... Jadi intinya... Bersyukur ya kakak ya... Jadinya sekarang ya... Bersyukur benak... Benak... Itu kesempatnya disitu... Karena... Yaudah Nur... Kita kan semua masih ada... You know... For most of us... International students... Atau... Anak-anak yang di Indo kan... Kita masih have a... Pretty good life... Yang bisa... Kita... Gimana ya... Bentar... Gue mau buat kata-kata yang bisa... Gue... Biar jelas sih... Gitu... Kita masih punya hidup... Yang bisa kita syukurkan... Gila... Gila... Opik... Itu benar-benar sih... Gitu... Alhamdulillah... Wasyukurillah... Bener banget... Gitu... Terus... Terus... Selama dirumah aja... Gitu... Hmm... Ada nggak... Something that you... Kayak... Something new that you realize... About yourself... Kayak... Ternyata gue orangnya gini ya... Kayak... Di rumah... Ternyata gue... Ternyata gue juga... Ternyata gue tuh... Gila... Ternyata gue... Gitu... Hmm... Gue tuh... Merasakan bahwa... Ini gue... Mungkin... Can be a good thing... I don't know... It can be a bad thing or not... Ah... So much clearer... Bentar... Bagus ya... Ini Kak Eto... Ini tren baru ya... 2020... Tren... Macamata baru... Tren... K... Apa namanya... Ehm... Itu... Gue merasakan bahwa... Emah banget nih... Aku minum ya... Boleh... Menerakan bahwa... Aku itu tidak... Terlalu lama... Buat... Beradaptasi dengan... Dengan... Ceng... Adalah... Gak tau itu... Ah... Gue kira ini yang banyak... Gue kira ini... Sapu di belakang... Iya, gue kira sabu... Itu... Setupan... Setupan gue... Sumpah... Tadi gue kayak... Hah... Gini... Gini apapun... Gue juga kayak... Lo nyapis warna di belakang... Ah... Ini sudutan... Jadi kita di sini aja... Apa... That it doesn't take... Long... For me to... Adapt to things... Ini... Semoga banget nih... Meeting- Meeting di Book... Bazaar... Metgala... Invitations... Semoga ada masuk mata... I feel honored too... Now... Aku juga... Honored banget... Untuk masuk sini... Anyway... Dari tadi... Eh... Akhirnya... Ya... Jadi kakak... Gampang beradaptasi... Seminggu pertama itu... Gue sedikit kayak... 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 Baru keluar itu... Gini-gini... Gitu... Crazy... Crazy banget... Abis itu kayak... Nur... Gue kayak... Hey... Hey... Kenapa kamu? Wah... Memang gila? Kayak gitu... Apa gila, sayang? Gitu... Jadi gue kayak... Gak usah gila... Lo kayak... Emang lo siapa gila-gila? Lo jangan... Ya... Lo jadi hospital loh... Gitu... Jadi... Gue kayak... The first two weeks was... Kind of like... Ah... Ngakak bala... Terus ada... The period yang gue bisa gila... Tapi abis itu... I'm really, really getting used to it... Sekarang gue... Unpopular opinion... Unpopular opinion... Tapi kalo misalnya sebulan lagi kayak gini lagi... Gue kayak... Ya itulah... Mau gimana... Karena gue udah bener-bener terbiasa... Tapi... Ingat... Ini cuma gara-gara... Gue... Gak bekerja ya... Gue... Di posisi kayak gitu jadi... Tapi... Kalo misalnya gue kayak... Temen-temen gue yang lain yang bekerja segala macem... Gue bisa aja... Ting... Intinya gitu maksud gue... Biar gue... Biar gue perjelaskan... Sekali lagi... Klarifikasi... The reason gue... Sedikit lebih kayak... Biasa aja... Cuma gara-gara... Gue masih dudukun dengan orang tua... Jadi gue mengerti... Struggle of everyone else yang terjadi... And everyone else... It sucks... Karena my friend... Has to sign for unemployment... And dia... Umur 24... Dan... Itu... Crazy... Good... But it's K... We can do this together... K... Crazy world out there... But... We gotta just stay calm... And... We can be together distancely... Is that... Is that... English distancely? It's not English... But it's K... It's... Edu... Edu-English... Edu-nation... Edu-nation... Wah... Pas banget... Terus ada habet baru gak toh... Yang lo kayak dapetin... In this... Carantine... Terus lo kayak... Oh i think i should like... Lanjutin... Kayak you should... I should continue this... When... Nanti... Even... The... Social distancing is over... Lo tetep kayak... Gue tetep harus kayak gini sih... Gitu... Ada gak? Habit mungkin bukan habit... Tapi... Hobi baru gue ya TikTok... Gue suka banget joget-joget di TikTok... Itu juga... Beberapa temen-temen saya sudah... Mewitness saya... Bertari-tarian... Tapi itu saya private ya... Orang-orang udah bisa tau... Ehm... Tapi I wouldn't encounter as a habit... Tapi kalo lo nanya... What is your one thing... Yang mungkin... Habis ke quarantine... Bakal harus... Atau mungkin gue harus... Cebelkan terus... Bisa jadi... Gue mau belajar... Masak... Atau gak baking... I know it sounds really basic... Lo udah buat banana-banana bread... Hmm... Gue udah buat tiga kali... Rasanya sedikit kayak... Red bun... Tapi... Setengahnya bisa dimakan sih ya... Yang rasanya kayak kayak... Red bun yang warna apa tuh? Yang pertama itu gue nyoba kayak... Hmm... What? Gitu... Kedua... Oh my god... Gue gak tau... Itu gimana sih... Gosong atau... Gue gak ngerti... Jadi... Gue tuh gak pake chocolate chips... Gak pake chocolate... Tapi warnanya... Merah coklat... Gue bingung kan... Sebut ya... Buang... Itu gue setriak buang... Karena bener kayak... Kayak lumutan nanti... Ya... Kapan-kapan gue tunjukin kotanya... Terus yang kedua... Bisa dimakan... Ketiga... Bisa dimakan sama ada rasa dikit... Tapi tetep... Tapi gue tuh gak boleh nyerah... Di hidup ini kita gak boleh nyerah... Bener... Bener... Karena... Apa tadi waktu itu? Pantang... Apa? Maju... Sekarang itu lah... Waktu hidup kita tuh... Pantang mundur tapi buta... Pantang mundur tapi... Buta yang penting jangan mundur aja... Atau pantang mundur tapi burung... Gak boleh mundur... Maju... Tapi buta gak apa-apa yang penting maju... Ya... Buta tuh maksud gue... Jangan... Netizen OON ya... Maksudnya buta tuh kayak burung gitu... Kecamatemin gitu... Jadi belajar banyak ya... Jadi dari tadi bersyukur... Dan... Beradaptasi ya... Mungkin orang-orang tuh merasa... Kalo mereka tuh harus produktif... During quarantine... Which... Maybe... If you want to go ahead... You're more than welcome to... Tapi kalo misalnya kalian emang... Tia ada suatu yang bisa dilakukan... Hei... Kenapa apa? Tia selalu produksi ini... Jangan salah... Itu bagus banget sih actually... Karena orang suka anxious... Karena cuma mereka... Gak ngerasa produktif... Atau... Gue tidak pernah... Membicara kali ini ke teman-teman saya... Memang mental-mental health healing... Karena kan gue... Angkanya tidak terlalu... Kayak... Panic attack... Sangat laki gue... Tidak terlalu berexperience... Panic attack... Transiety gitu... Gue kayak... Very like... Quite far from them... Kayak... Thank God... Tapi... Kalo... There are times yang gue juga struggle... Maksudnya kayak... Gitu... Tadi gue waktu bangun tidur gue udah kayak... Kayak gitu... Karena gue kangen banget sama... Gue gak kangen keluar... Tapi gue tuh kangen working out di luar... Gitu-gitu kayak gitu... Itu gue yang paling kangen juga itu sih... Sumpah... Kayak... Olahraga sama teman-teman di luar... Terus... Terus... Maksudnya kan gue juga... Gue di New York kan sekarang... Cepat dari luar itu loh... Kemarin ketauan... Ada... 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 Ada truk... Katanya... Isinya... Mayat! Gara-gara udah gak bisa... Kayak... Gururan atau sesuatu yang hamil yaa... Kayak... Or, gak ada... Tapi kayak... Gada... Sepertinya... Gimana tuh... Tapi New York yang paling marah kan di USA... The epicenter... EPCENTRUM!!!! ya tadi gue lupa intro bahwa Eto itu di New York oh iya, kita nanti bisa potong kita potong nih, lo bisa potong gak sih? jadi walaupun, ya maksudnya kita kan sekarang, tadi kayak Kak Eru yang bilang ya walaupun kita di rumah aja kita gak harus produktif, kita bisa tenang aja, maksudnya belajar, apa ya agak-agak kayak belajar pasrah mungkin, berada take it back, maybe it's not that you don't have to be productive, tapi being productive tuh gak harus ngikutin orang-orang gak harus kayak, mau baking work out creative, eh creative productive for you, mungkin bisa aja tidur, bisa aja, maybe sleeping it's counted as productive mungkin nonton Netflix, that's not being lazy, we don't know what you're going to gue gak tau kalo dulu lo kerja atau gak, atau dulu misalnya artis kpop, so we never know someone each people have their own story tapi lo juga harus mikir, itu loh yang tadi being productive doesn't mean working out bisa apa aja bisa menggutis, bisa menggambar gambar aku actually, oh my god, that's a new habit tapi, itu bukan satu-satunya mungkin gue harus gue gak mikir harus ngurungan habis jadi, kalau harus ngurungin tadi, masak sama masak sama baking masak sama baking itu oke, terus while while you're in karantin waiting for all of this to be over do you have any plans once all of this is over kayak, oke gue once this is over, gue harus ngerjain ini, atau kayak gue harus ini, gitu atau kayak misalnya dulu gue lo mau kerjain sesuatu terus waktu gara-gara corona, lo jadi gak jadi terus lo kayak oke, once this is over gue harus gak procrastinate gue harus ngerjain ini gue malah sebenernya si koroncus ini I would say is a blessing in disguise meskipun it affects a lot of negative things tapi, jatohnya tuh gue I think at least for my position my experience itu dari sebelum covid itu gue banyak banget yang mau gue lakukan malah gak bisa gara-gara gak quarantine jadi kayak not a lot of free time I would say gak ada me time dan free time gak ada terlalu hal yang pingin gue gimana ya ya gitu lah when it comes to school kayak, or like applying to stuff not kerja obviously belum tapi kayak masih banyak banyak sih hal-hal yang I try to fix and I think quarantine made me slightly more productive dan karena gue ada more free time dan kalau plan jatohnya goal si moga-moga gue gak mau nanti gara-gara si quarantine selesai malah you didn't do anything maksudnya kayak at least for the little teeny-tiny-tiny-tiny tiny goals that I have malah kayak you had since March I think or almost beginning of April to do this tapi jadi gue hopefully by end of quarantine 50% of my goals udah ada sedikit selesai dan moga-moga habis quarantine workout gue makin galak nah jadi itu ya kita selesai quarantine workoutnya gila ya karena gue udah nyoba lose weight untuk Coachella harusnya lalu Coachella kan gak jadi dan katanya Coachella belum tau nih guys mungkin Oktober jadi kalau jadi ya gue sih mau dan nah ini Coachella juga tetap mau like gue naik 20kg di Amrik jadi gue harus ya tapi lo udah balik gak sih sekarang makanya dia kemarin tuh udah I lost some weight tapi first getting back which is not really big deal tapi kayak hopefully nanti end of quarantine tuh gue bisa disipin lagi gitu harus menerima kasih untuk 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 menerima kasih gue gue ada dari Maret untuk baca tapi belum baca-baca gue selesai baca parahal Stephen King we'll wait we'll wait jadi big deal jadi baca buku iya gue dari dulu sering banget liat lo baca buku kan lo dari SB lu dari SB juga baca buku terus kan i think it's amazing i think it's amazing yeah langsung poetic lo dayan tapi itu gue gitu it's how you can put everything in one book i can bring you to Egypt without bringing you to Egypt gitu loh jadi gue itu jadi imaginasi lo gila seru banget baca buku itu seru banget reading books art is cool guys let's start reading books oke iya start reading books walaupun gue gak suka fiction sih cuman regardless read whatever you want tapi baca-baca-baca buku itu penting banget sih maksudnya kayak bedalah sama nonton ya gak sih rasanya beda banget gue take a good book any day nonton film for me at least gue ya oke kak Aero we learned so many things from you today it's amazing thank you i hope i hope ini sedikit berfaedah ya karena jawaban gue tuh tidak mungkin tidak seproduktif orang-orang lain gue just keeping it real gue gue keeping it real tapi ya itu itu dia kan semua orang beda-beda aku gak mau berbincang ke orang aku pagi-pagi meditasi aku potong kuku kaki aku tidak terlalu gitu jadi aku bangun tidur main hape kok sama aja lah kita semua gue juga main hape oke terima kasih loh udah membuat waktu untuk aku sebenernya kita sempat ada raw interview ada yang lebih raw itu gue baru bangun nah itu nanti gue liatin disini dikit ya nanti ada beberapa persiapan buat Matt Gala Matt Gala 2020 tuh emang sekarang tuh footage-nya boleh ditunjukkan yang kecil gitu tapi akhirnya gue mau taro di depan juga tadi udah gue taro di depan juga boleh karena itu tapi gue dikontak dengan manajer manajemen Casey karena itu terlalu wow boleh sih tapi coba tanya dulu kayak sama Jethro deh terus gue dapet emailnya terus gue bilang wow ini tidak wow terlalu vulgar ini dimana-mana ininya gitu betulnya netizen jangan oh oh ini gak ada manajemen manajemen ini gue bercanda ya I feel honored too for your time thank you makasih loh aku seneng banget nih akhirnya bisa ngeliat muka aku di youtube kamu atau di ini di insta atau di youtube sih jadinya di youtube drip deep drip drip yaudah thank you Kak Jethro terima kasih ya nonton aku kamu mau kemana nih sekarang abis ini eh tunggu kita harus bermotong dulu karena udah udah gue udah mau buka 2 jam lagi berarti ini kita kata tadi belum bilang kayak thank you berarti kat dulu screenshot terus sekarang terakhir thanks for oke berarti gue udah ya tadi ya udah ya udah udah cabut ya oke sekarang tinggal gini oke gak harus literally kayak gitu anjir lo mau kayak gini gak boleh jatuh lagi don't judge me challenge eh kita lagi gini ya lagi gak sih gue mau deh gue gini gak apa-apa oke kita selesai kita selesai KEJ Yeah oke 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 selamat menikmati